Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap bersemangat untuk belajar Oke pada video kali ini Pak PT Tuko akan membagikan pengetahuan Bagaimana mencari FPB dari 36 dan 40 Untuk mendapatkan FPB Step pertama yang harus kita lakukan adalah Mencari faktorisasi prima dari 36 dan 40 tersebut Jadi untuk itu adik-adik buatkan dulu tabel ranting seperti ini Lalu letakkan angka 36 dan 40 di bagian kanan atas Kemudian di kotak kiri sini diisi dengan bilangan prima dimulai dari yang terkecil Untuk itu adik-adik harus ingat ada 4 bilangan prima yang sering kita gunakan Adalah 2, 3, 5, dan 7 Yang terkecil adalah 2 Maka kita letakkan angka 2 di sini Dan di kotak ini adalah pembagian antara 36 di bagi 2 yaitu 18 Pada saat kotak di sini itu belum bilangan prima maka harus kita bagi lagi dengan bilangan prima Di sini kita tulis lagi angka 2 18 dibagi 2 adalah 9 Dan 9 itu bukan bilangan prima maka kita harus bagi lagi dengan angka 2 9 dibagi 2 tidak bulat maka angka 2 harus kita ganti dengan angka berikutnya yaitu angka 3 Sekarang 9 dibagi 3 adalah 3 Dan angka 3 ini sudah bilangan prima maka pencarian faktorisasi prima dari 36 kita hentikan Lalu kita beri tanda bilangan-bilangan prima ini dengan warna saja Seperti ini Nah sekarang adalah kita mencari faktorisasi prima dari 40 Sama seperti yang di atas kita letakkan angka 2 di sini 40 dibagi 2 adalah 20 20 bukan bilangan prima kita bagi lagi dengan angka 2 20 dibagi 2 adalah 10 Dan 10 itu bukan bilangan prima maka kita bagi lagi dengan angka 2 10 dibagi 5 dan 5 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima dari 40 kita hentikan Oke setelah ini kita beri tanda pada bilangan-bilangan prima ini dengan warna merah saja Oke sekarang langkah selanjutnya adalah kita tinggal menuliskan faktorisasi prima dari 36 Yang disebut dengan faktorisasi prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 Karena angkanya angka 2 nya ada 2 kali dan angka 3 nya juga ada 2 kali Maka bisa kita sebutkan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 Maka faktorisasi nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 Kemudian faktorisasi prima dari 40 adalah 2 dikali 2 kali 2 dikali 5 Karena angka 2 nya ada 3 kali maka kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 5 Tinggal sekarang tinggal langkah terakhir untuk menentukan EPB Untuk EPB kita harus tahu rumus EPB yaitu perkalian faktor prima dengan syarat faktor tersebut harus ada di semua faktorisasi dan gunakan yang pangkat terkecil Kita lihat disini ada angka 2 disini juga angka 2 jadi dia masuk kriterial EPB Dan kita lihat disini pangkatnya ada 2 pangkatnya 3 maka yang kita ambil adalah yang 2 pangkat 2 Maka yang 2 pangkat 2 kita beri tanda dulu Dan angka 2 pangkat 3 ini kita coret karena sudah terwakili oleh 2 pangkat 2 tadi Sekarang kita lihat disini ada angka 3 disini tidak ada angka 3 Maka angka 3 itu bukan kriteria dari EPB Kita coret Sama seperti ini juga 5 disini ada 5 disini tidak ada 5 Maka ini kita coret Akhirnya sudah terlihat bahwa yang dilingkari biru itu hanya yang 2 pangkat 2 Jadi EPB dari 36 dan 40 adalah 2 pangkat 2 Atau sama dengan 2 kali 2 yaitu 4 Sampai sini Mudah-mudahan adik-adik semua mengerti Jadi segeralah ambil alat tulisnya Dan segera praktekan di rumah bagaimana mencari EPB dari 36 dan 40 Dan supaya lebih mahir carilah FB dari bilangan-bilangan yang lain Dan Pak PT Tuko sudah men-share EPB dari bilangan-bilangan yang lain Baik sebelum video ini maupun setelah video ini Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update EPB berikutnya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua